selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi bersama dengan saya di channel Label Service pada kesempatan siang hari ini sebuah TV Toshiba ya tapi mesinnya ini sudah diganti dengan mesin Wikof ini dengan kerusakan kalau gambarnya ada ya tapi suaranya tidak ada nah jika TV ini dalam mode tuner ya siaranya melalui tuner maka suaranya muncul ya tapi kalau dia di mode HP seperti ini ini kan parabola ya teman-teman itu ada receiver di bawah ya ini suaranya tidak nolol ya oke kita akan buka TV nya lalu kita akan belajar bersama-sama menyelesaikan kasusnya teman-teman tapi sebelum saya lanjut jika teman-teman suka dengan channel saya silahkan teman-teman like ya sub serta di komen dan jangan lupa teman-teman bagikan oke baik ya teman-teman ya penampakan mesin di bagian dalam ya seperti ini ya ini saya keluarin saja seperti ini untuk soketnya ini kelihatan soket yang ini teman-teman ini kayaknya tidak dirusak ya seperti ini ya oke ini ya ini kemungkinan saya akan cek dulu atau saya akan ganti saja soketnya ya saya gunakan mungkin soket seperti ini ini kan ada ini saya bawa soket yang saya pakai selalu ngetes ya ini masih baru ya teman-teman ini nanti saya akan coba ganti soketnya dulu sebelum kita balikan mesinnya ya atau kita cek-cek saja dulu ini kan 3 ya sebenarnya sih mesti harus keluar ya suaranya ini karena ada satu cuma video ya dan kemudian ini suara pun kalau misalkan dia keluarin ini pasti ada suara keluar ya nanti kita akan cek-cek dulu saya akan buka dulu mesinnya teman-teman ya lalu kita akan cek di bagian belakang ya apakah ada soleran yang retak atau gimana ya oke saya akan buka semua dulu ya oke bagian teman-teman sebelum kita lanjut ke bagian atas ya kita perhatikan dulu untuk isi suaranya ya teman-teman ya saya sebesar sedikit sebentar ya kelewatan ini ya teman-teman ya di isi suara ini ada keretakan ya saya tidak tahu kalau apakah yang ini ya tapi nanti kita akan lakukan soleran ulang ya kita akan lihat setelah kita lakukan nanti kita akan tes nanti di bagian atas ini juga kita akan perhatikan teman-teman sebentar ya terus kelewatan kita akan cek-cek semua dan saya akan terfokus dulu ke area kaki-kaki isi suara atau ya teman-teman ya ini kelewatan ya dikarek-karek akan dulu soleran ulang ya oke seperti itu teman-teman sekarang langsung saja kita nyalakan ya oke saya coba nyalakan ya oke ada gambarnya di depan ya saya coba colokkan kembali disini coba kita cek-cek ya disini ya ada suara teman-teman ya tapi suara di mode HPnya belum keluar ya nah kalau begitu begini ya teman-teman saya akan keluarin dulu satu soket seperti ini kita cek ya kita akan terus di jalurnya ya jadi cara seperti ini biasa saya rakukannya untuk mengecek apakah IC chroma yang bermasalah atau gimana kita belum tahu ya saya akan ambil setelah sekawat dulu nanti saya akan pelikian caranya teman-teman kita akan cek ya ya baik pemasangannya seperti ini teman-teman ya untuk soket yang satu ini yang kita lepas dari parabola ya kita lekatkan ground seperti ini lalu kita lekatkan di ground mesin ya kita sembuhkan seperti ini karena kerusakan seperti itu biasanya saja kerusakan juga terjadi di IC chroma ya teman-teman ya nah sekarang saya coba nyalakan ya kita akan lihat apakah suaranya monongol oke TV sudah nyala ya gambarnya sudah ada saya perlihatkan untuk di IC chroma ini teman-teman disini ada bacanya L1 dan R1 ya tuh saya perlihatkan ini ada L1 kemudian di atas ini adalah R1 oke LR ya nah sekarang kita cek dulu teman-teman ya kita coba di R1 nya langsung saja di kaki IC chroma nya seperti ini yang positif ya kita letakkan ya seperti ini oke tidak ada teman-teman ya nah sekarang kita letakkan di kaki L1 sini ya ini ya jalurnya ya makanya kalau kita berwasa kita jalankan ya teman-teman pada saat saya meletakkan di kaki L1 suaranya nongol ya ini cuman suaranya agak kasar teman-teman ya karena ini belum melalui proses ada beberapa rangkaian Elko lalu kemudian disaring lagi oleh Elko ya eh sorry disaring oleh Elko lalu dicampung lagi melalui resistor menuju ke blok modi AV nya ya teman-teman ya nah kalau begitu saya akan coba jumper dulu teman-teman disini kan saya cabut dulu ya ini kan jalurnya ini belum nyambung teman-teman ya ini ini kesini tidak nyambung ya kalau kita cek dengan lopometer seperti ini dia tidak nyambung teman-teman ini ya itu di skala pasar ya ini dia tidak nyambung ini ya itu kalau begitu saya akan coba dulu jumper teman-teman lalu kita akan cari jalurnya lagi kesini ya dia larinya kesini kesini larinya kesini teman-teman lalu disini ada jumperan ya ini lalu dia larinya kesini kemudian kesini dan masuk kesini oke nah sekarang kita akan coba uji jumper ya teman-teman ya saya akan jumper dulu dengan menggunakan saya keutas kawat ya nanti setelah saya jumper kita kembali lagi ya teman-teman oke baik ya teman-teman ini saya sudah lakukan penjumperan ya disini saya zoom lagi sedikit ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya ntar 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 saya zoom dulu iya ini ya nah itu dia ya jumperannya ya kalau kita telusnya jalurnya seperti ini teman-teman us ntar lagi goyang ini ya kalau kita telusnya jalurnya seperti ini ya dia larinya kesini lalu dilarinya lari kesini lalu diterus kesini kemudian ada sebuah filter langsung masuk ke sebuah resistor ya langsung ke soket oke teman-teman kalau begitu saya akan coba langsung saja nyalakan ya kita akan lihat apakah suaranya mau nongol ya seperti ini ya coba kita nyalakan ya oke oke TV sudah nyala teman-teman saya coba colokan ya kita coba colokan nah ini kelihatan ini sudah ada suara teman-teman ini ya tuh suaranya sudah nongol ya coba kita yang putih pasang lagi nah seperti itu oke berarti TV ini sudah nyala dengan normal ya teman-teman ya cukup kita melakukan penyampiran saja ya arahnya disini tadi saya jumper karena yang mengeluarkan tadi suara itu cuma L1 ya jadi kita gabung saja L1 dan L1 teman-teman ini ya oke karena soketnya juga ini rusak teman-teman ini ya sudah dimodelin sama tuser sebelumnya ya dikeluarin seperti ini kita memasukkan disini di bawah sini teman-teman ini tidak ada suara ya disini ya karena buka jalurnya ya disini ada disini ada mestinya dia disini ya teman-teman ya ini ya disini ya oke kalau begitu saya akan pasang saja teman-teman ya yang jelas suara ini sudah nongol ya ini saya coba naikkan volume-nya dengan menggunakan remote ya seperti ini ini ya saya besarkan ya jadi suaranya sudah besar teman-teman ya kalau kita mau kecilkan ya kita tinggal kecilkan seperti ini aja ya itu suaranya sudah tidak tidak besar lagi ya kita mau besarkan seperti ini mulia yang sebentar lagi kurang lebih 8 hari lagi oke teman-teman mungkin perangkali cukup demikian dari saya channel lebih service walaupun ada teman-teman cara menjelaskan saya tadi kurang jelas silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya kemungkinan besar ini saya akan modelin teman-teman ya jadi akan ini groundnya sudah dilepas seperti ini saya cukup kasih masuk aja seperti ini ini nanti lalu saya akan buatkan ground larinya ke sini ya teman-teman ini yang bisa berfungsi ya oke ya oke dengan ucapan lebih dan kurangnya mau dimaafkan ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya